Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Arisandos Niko Nah pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial guys Jadi tutorial mengenai material tekstur pada SketchUp Wah ini sederhana tapi sangat penting sekali guys Ini sangat membantu sekali dalam pengerjaan Dalam hal ketika kita bekerja dengan SketchUp Mungkin SketchUp menjadi rutinitas kita Ini sangat perlu sekali dilakukan guys Nanti disini saya ingin memberikan tutorial mengenai manajemen ini guys Tekstur material, material tekstur yang ada di SketchUp Kalau kita perhatikan, biasanya material tekstur di SketchUp Ini biasa, ini kalau ada di material ini Ini material ya Kemudian ada material ini Kalau saya pilih ya ini ada beberapa Ada beberapa kategori disini Ada 3D Pinting, Asphalt, Brick dan lain sebagainya Nah nanti yang akan saya bahas disini Bagaimana cara menambahkan ini guys Menambahkan option menu yang ada disini Misalnya disini yang sudah saya tambahkan Ada HP LKU, ada keramik lantai Nah disini yang belum ada apa aja Nanti kita coba wood covering sudah ada Ini guys, untuk material wallpaper ini belum ada Nanti kita akan coba menambahkan Bagaimana sih menambahkan disini ya Misalnya disini ada keramik kayu, ada HPL, ada material-material Misalnya ground, tanah dan lain sebagainya Atau bulu ya Atau mungkin wallpaper yang biasa digunakan Untuk menambahkannya bagaimana Ya dan juga misalnya ini enaknya disini ya Misalnya ini contohnya ini Misalnya saya punya HPL kayu Wah ini sudah sedikit yang saya tambahkan Jadi nanti tinggal mengaplikasikan aja guys Misalnya saya punya kotak disini Kota, kota Set, seperti ini ya Jadi saya tinggal pilih disini Pakai HPL kayu Saya klik jazz Beres Jadi guys HPL kayu Jadi tidak perlu menambahkan gambar dan lain sebagainya Nanti lama ya Nanti kalau bekerja selama Ini langsung jazz Jadi seperti ini HPL ya Sip Nah biar otomatis langsung ada disini Bagaimana Oke nanti saya bahas guys Oke sebelumnya jangan lupa yang belum like video ini Mohon silahkan di like Kemudian Jangan lupa nanti setelah nonton Tinggalkan komentar Oke itu aja Langsung saya bahas guys Yang pertama bagaimana cara menambahkan folder Ya ini Ini ada disini ada folder guys Untuk menambahkan disini Berarti saya harus buat folder Yang pertama Langkah yang pertama Kalian buka ini guys Buka apa namanya Jendela explorer seperti ini Windows explorer seperti ini Kebetulan saya disini menggunakan Windows 10 Jadi untuk melihat ada disini Melihat semua yang ada disini Itu kalian ke ini guys Ke local disk Ya local disk Nanti yang masih ada hidden Tolong di unhide guys Di unhide Ini biasanya ada di local disk Kemudian ada program data Program datanya itu emang sengaja Jadi disimpan guys Di apa sembunyikan Ya nanti ya di view ini loh View ada ini Hidden Hidden itemnya ini Di apa namanya Ya di cawang Yang gak tau di cawang Di contreng Di checklist Diklik Nah ya Kemudian ke program data C program data Setelah itu cari disini guys Ya cari Sketchup Nah ini ada Sketchup Wah punya saya banyak Ada 16 17 18 19 Yang mana Terserah guys Kalian pakai Sketchup yang apa Nah ya Nah misalnya contoh ini Ya ini yang saya buka Oh kebetulan yang saya buka 2017 Ya gak apa-apa 2017 saya klik Kemudian pilih yang Sketchup Kemudian disini ada material guys Wah ini materialnya kan banyak ini ya View 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 List Nah ini saya list 3D printing Brick Ada HP LKU Ada keramik Dan lain sebagainya Saya ingin menambahkan guys Jadi tinggal tambahkan aja Ya Saya ingin menambahkan Katakanlah disini Saya mau buat Wallpaper Paper dinding Ya wallpaper Enggak wallpaper dinding Gak apa-apa Ya gak apa-apa Wallpaper dinding Saya oke Nah ini saya oke Chas Ada wallpaper Dinding Wallpaper dinding Kita coba cek nanti Apakah Ada disini Wallpaper dinding guys Wah ini saya minimize dulu Coba Ini biasanya gak langsung ada guys Biasanya gak langsung ada Tapi nunggu Biasanya nunggu di restart Di restart itu Sketchupnya di close Kemudian dibuka lagi Itu baru ada Ya Oke Nah ini sudah saya Keluarkan Sketchupnya guys Jadi Sketchupnya ini Sudah saya keluarkan Kemudian Saya buka lagi Sketchupnya Ini saya buat lagi ya Saya buat lagi disini Oke Kalau sudah seperti itu guys Sekarang kita lihat Kita lihat disini Ya Kita lihat disini ya Di material ini Kita lihat Nah ini dia Ada wallpaper dinding Tapi masih kosong guys Nah untuk mengisinya Bagaimana Untuk mengisinya Apakah gambarnya Langsung dipindahkan Kesana semua Nah seperti itu Ya itu tidak guys Jadi kalau Gambarnya dipindahkan Kesana itu Nanti otomatis Tidak ke detect Ya Nanti karena file Teksturnya itu Biasanya disini Berupa skm Ya atau apa Itu lupa Jadi untuk membuatnya Seperti ini guys Jadi kita harus Masukkan satu-satu Ya mungkin agak ribet di awal Tapi nanti Akhirnya akan enak guys Ya Nah untuk menambahkan Seperti ini guys Nah ya Jadi yang pertama Disini Nah ini ada tombol Apa ini Tombol plus ini Create material Saya klik create material Ya Nah ini Create material Nah ini materialnya Diberi apa Misalnya saya beri nama Wallpaper Wallpaper 1 Ya Terserah Dikasih nama Wallpaper 1 Wallpaper 2 Wallpaper 3 Gak apa-apa Ya Kemudian Use Tekstur image Nah ini Dicawang guys Di apa Diceklist Diklik Yes Kemudian Kemudian dipilih Jadi Apa Material kalian itu Ditaruh dimana Misalnya disini Saya punya wallpaper Kumpulan wallpaper Saya ingin menambahkan Nah yang pertama ini Wallpaper daun Katakanlah ya Oh atau wallpaper Yang mana ya 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 Yang inilah Katakanlah Nah ini wallpaper Wallpaper 1 Wah ini 100 Katakanlah Saya oke Nah coba Saya aplikasikan ya Saya klik Oh Kebesaran ini Ya berarti Jangan 100 Ini 20 Oh Masih menggunakan Meter Pantesan Besar Sentimeter 20 cm Wah kecil 20 cm 50 Wah Seperti ini Jadinya ya Temboknya Wallpaper Ini wallpaper 1 Saya ingin menambahkan Nah ya Ketika disini Saya pilih Wallpaper Wallpaper Dinding Nah itu belum ada Untuk menambahkannya Bagaimana Kalian ke menu Home In model In model Di material In model Kemudian Disini ada Wallpaper 1 Disini baru Diklik kanan Guys Pilih Save us Save us Just Save us Save us Di save us Dimana Disimpan Di yang tadi Kita buat Wallernya Di c Program data Ada di Sketchup Sketchup 2017 Di sketchup Lagi Material Pilih Wallpaper Dinding Diberi nama Wallpaper 1.skm Yaitu Berarti Formatnya Untuk Tekstur Setelah Disimpan Barulah Nanti Disini Sudah Muncul Guys Ya Ini Kalau Belum Muncul Sudah Muncul Otomatis Wallpaper Wallpaper 1 Oke Sekarang Saya Mau Buat Lagi Disini Ya Mau Buat Lagi Lagi Wallpaper 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 2 Wallpaper 2 Wallpaper 2 Isinya Apa Ya Dicawang Cari Wallpaper 2 2 katakanlah seperti ini atau seperti ini wallpaper 2 100 bisa diklik Oh seperti ini wallpaper nya diatur dulu enggak papa 50 Oh segitu aja cukup lah nah dindingnya ini ya ya ini dindingnya wallpaper ini wasip wallpapernya barulah nanti nyimpannya di dimana di mode apa di in model ini ya di home diklik kanan pilih save save as ya save asule berdua tempatnya sama yang tadi tapi otomatis ketika yang kedua itu otomatis pemilihan tempatnya itu sudah sama guys kemudian diklik save baru nanti disini ada wallpaper dinding ini ada ya sama untuk menambahkan folder lain yaitu sama guys menambahkan folder lain caranya sama tadi di C ada di program data kemudian ada di SketchUp dipilih SketchUp tahun berapa kalau kalian cuma install satu SketchUp 2019 2019 saja kemudian di SketchUp material nanti disini ditambahkan defaulternya material ingin ditambahkan apa misalnya batu biasanya itu apa aja batu batu alam granit apalagi itu ya yang eh atap ya kemudian roofing roofing itu kayak genteng terus keramik itu ya biasanya yang paling banyak digunakan untuk material-materialnya ya oke oke jadi itu aja guys cukup itu aja dari saya mungkin ada kurang lebihnya saya mau sebesarnya ya itu sedikit dari saya guys tapi sangat membantu sekali ya jadi kalau ketika saya bekerja mendesain membuat sebuah rumah model itu ya kenapa kok bisa cepet ya itu karena semua sudah saya tata komponennya sudah saya tata ini yang saya tata tinggal bangun jadi sudah oke jadi itu oke mungkin itu aja dari saya guys ada kurang lebihnya saya maaf sebesarnya ya mudah-mudahan itu bisa membantu bagi kalian semua akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba semoga berhasil sub indo by broth3rmax Terima kasih.